Intro Halo Sobat Vapors, ketemu lagi Kali ini gue pengen review FUPUDRAG X Ya ini sudah gue pake kurang lebih sekitar 3 bulan Dan review singkatnya Overall gue puas Dengan produk FUPUDRAG X ini Secara performa dengan menggunakan kue 0,15 Taste, flavor Yang dihasilkan oke banget Kemudian untuk Masalah gue bilang di FUPUDRAG X ini Pemakaian 3 bulan gue ngerasakan Tidak ada masalah sama sekali Nah tapi disini nih gue pengen nunjukin ke teman-teman Bahwa saat ini sudah ada Produk FUPU RTE POTANG Ya ini merupakan produk terbaru dari FUPU Dimana ini menjawab dari keinginan kita sepertinya ya Selama ini kita menggunakan Coil dan tank bawaan dari FUPUDRAG Tapi dengan ini kita bisa merasakan sensasi RTE ya Kita bisa menggunakan ini di FUPUDRAG X Kita ini Oke ini adalah penampilan kemasan dari FUPUDRAG X POTANG Ya ini ada gambar dari POT RTE nya Ya untuk kapasitas EJUCE nya itu 2 mili Saya rasa cukup ya untuk RTE itu rata-rata 2 mili sampai 3 mili ya Untuk kapasitas RTE pada umumnya Di dalamnya tersedia 1 RTE POTANG dan aksesoris Kemudian disini Ya kita bisa kecek aslin dari produk ini sendiri Kemudian disini manufacture by FUPUDRAG X Jadi ini adalah produk yang dikeluarkan oleh FUPUDRAG X Langsung kita unboxing aja produknya Oke Kita unboxing Disini kita dapat Operation manual ya Ya petunjuk penggunaan Kemudian Ini aksesoris yang ada di dalamnya Oke ini ada kapas Kemudian Ini ada kunci Coil Kemudian ada bau cadangan dikasih juga ya Oke Kemudian Nah ini dia Unit dari FUPUDRAG X RTE POTANG Oke langsung kita buka aja ya Nah ini dia FUPUDRAG X RTE POTANG Oke Ini kalau Gue pegang sini Lumayan berat Ya Kemudian disini kita lihat Ada tulisan FUPUDRAG Adapter PNP Coils Ya Di bagian bawahnya ini FUPUDRAG X Designed by FUPUDRAG X Made in China Dan ini Kalau kita lihat Untuk adapternya ini Sama seperti adapternya Bawaannya FUPUDRAG X Ya Kalau misalnya kita beli Tanknya Ini Seperti ini Kita akan mendapatkan Adapter Seperti ini Ya Nah ini dia Ini untuk Airhole nya Ya Yang bisa di adjust juga Jadi hampir sama Oke untuk penggunaan adapter ini sendiri Kalau teman-teman Pengen pasang di Device yang lain Teman-teman bisa menggunakan adapter ini Ya Tinggal dipasang saja Ya Tinggal dipasang saja Tapi kalau teman-teman pengen Masangnya di FUPUDRAG Teman-teman tinggal mengelepas Tinggal kita pasang Seperti ini Jadi gak perlu menggunakan adapter lagi ya Kemudian kita masuk ke RTE nya Overall sih Kalau dilihat sih Hampir sama Dengan Tanknya Bawaannya Bentuknya itu hampir sama Pesalnya pun hampir sama Oke sekarang Kita Coba lihat RTE nya Oke kita buka langsung saja ya RTE nya Nah ini dia Wah Oke sekarang kita masuk ke deck nya Untuk deck nya sendiri ini ukurannya 24mm Dan ini cukup leluasa gue bilang Ya cukup leluasa Jadi kita lebih gampang untuk melakukan recoil nantinya Dan rewick Kemudian untuk baut membukanya dia menggunakan kunci L Kunci L sudah tersedia di paket Oke Untuk desain nya sendiri gue bilang ini cukup rapi Ya Nanti kuil pasang disini Kemudian kapas akan Masuk melalui ini Lubang ini Kemudian liquid akan Masuk ke kapas melalui lubang ini Ini cukup Cukup lebar Jadi bisa dipastikan Alkit akan lancar nanti naik ke atas Ya Kemudian di bagian bawahnya ini Nah ini adalah Lubang air flow nya Ya Jadi Pada saat kita pasang ke adapter Kita bisa adjust disini Kita bisa adjust disini untuk Air flow nya Kemudian udara akan masuk Melalui lubang ini Dan itu akan langsung nembak ke atas Ya Ini masuk udara langsung nembak ke ala Atas kuil Ini kalau kita lihat nih Kita tusuk ini Cuk liat kan ya Tembus Jadi itu benar-benar udara masuk Langsung nembak ke atas Si Kuil dan kapasnya Ya Dan ini Gue pastikan Pasti Enak nih Nanti ini Terima kasih telah menonton! 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 affected me Terima kasih telah menonton! keluarin ke arah juice well nya tujuannya adalah untuk memperlancar dan mempercepat si lipid bisa naik ke atasnya Oke langsung aja kita burn ya gue disini menggunakan balang lukir siyah 6MG Oke langsung kita tutup aja Nah langsung kita isi si liquid ya Oke koil dalam kapak sudah terpasang Liquid sudah kita isi Saatnya kita jajel si FUPU RTE di FUPU RAC X Let's go Oke saatnya kita jajel FUPU RTE di FUPU DRAG X Gue akan bermain di model RBA Teman-teman bisa liat ya Glute yang dihasilkannya sangat tebal ya Dan untuk flavor yang dihasilkan juga Percis banget dengan menggunakan RTE single coil Sekarang coba kita jajel di 60W Teman-teman bisa liat sendiri Nah FUPU RTE dengan menggunakan tank bawaannya Pada saat menggunakan ini Di 60W kita akan merasakan hawa yang panas Tapi disini gua gak ngerasai yang namanya hawa panas Coba kita jajel di 70W Coba kita jajel di 70W Coba kita jajel di 60W makin merasakan hawa panas Oke sekarang kita coba si FUPU RTE ini dengan menggunakan mode yang lain Kita menggunakan tambahan dari updater yang tadi tersedia Coba kita jajel di paketnya Tinggal kita pasang Dan ini matanya lumayan kenceng Dan gak akan kuatir jatuh lagi Oke Nah disini ada airflownya Bisa kita atur lagi ya Bisa kita atur lagi ya Airflownya Oke Langsung kita jajel ya Gue langsung coba main di 50W Dengan air hole kebuka semua Makin galak Cloud yang dihasilkan makin tebal Kemudian taste yang dihasilkan juga makin luar biasa Dan gua gak ngerasa dry heat Karena tadi lubang di juice wellnya itu cukup besar Jadi liquid itu gua pastikan pasti akan lebih cepat untuk meresap ke kapas Ini oke banget ya Oke banget Jadi kesimpulan bisa gua ambil dengan FUPU RTE ini Ini recommended banget untuk kita gunakan Ya Gua ngerasakan dengan single coilnya itu gua mendapatkan taste yang cukup oke banget Dan dengan menggunakan FUPU RTE ini di mode yang lain Kita bisa mengatur airflownya sendiri ya Besar kecilnya bisa kita sesuaikan dan sesuai dengan keinginan kita Oke Mungkin itu aja review dari saya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan Pesan saya Tetap sehat Tetap semangat Jangan lupa subscribe channel di bawah ini Dan juga di like Agar channel ini bisa lebih berkembang lagi Terima kasih Salam sehat Dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax